Saya terinspirasi dari karya Thomas Moran yang berjudul The Golden Hour dan memutuskan untuk menciptakan karya matte painting dengan tone warna yang serupa tetapi mengambil tema futuristik. Inilah gambaran awal untuk apa yang mau saya hasilkan dalam matte painting Golden City ini. Saya memulai dengan gambar langit ini, di mana arah cahaya yang saya cari adalah cahaya yang datang di sebelah kiri dengan suasana sore hari. Saya tidak terlalu puas dengan langit yang ada, oleh karena itu, saya mengintegrasikan langitnya dengan foto lain yang mempunyai bentuk langit yang lebih baik. Dan inilah hasilnya setelah warna langitnya, saya edit dengan menggunakan level adjustment dan curve adjustment untuk membuat kedua langit tersebut menjadi lebih menyatu dan saya juga menutupi bagian bawah gambar yang akan saya berikan tekstur lautan nantinya. Beginilah hasil peletakan tekstur lautan, di mana bagian lautan sebelah kiri saya berikan lebih terang untuk mensimulasikan cahaya matahari dari sebelah kiri yang terpantul pada laut. Dan saya juga menambahkan software asuna kuning yang saya berikan pada garis horizontal untuk memberikan kesan kedalaman yang jauh. Inilah bangunan 3D yang saya pakai untuk main painting Golden City ini, di mana gedung yang kelihatan lebih besar merupakan hasil modeling yang saya lakukan di software Maya, dan bangunan-bangunan kecil di sekitarnya dibuat dengan menggunakan software S3 City Engine. Dan inilah hasil rendernya, yang akan diletakkan sebagai area middle ground atau bagian tengah gambar, dan yang ini merupakan hasil render untuk diletakkan di bagian belakang middle ground. Inilah hasil pengabungan dari kedua render tersebut. Saya mau memastikan kalau komposisi untuk main painting ini benar, dengan memakai rule of touch yang ditandai garis merah dan tanda lingkaran kuning yang merupakan fokus utama dari gambar ini, serta garis biru merupakan panduan untuk memimpin pergerakan mata viewer dalam melihat gambar ini, di mana fokus pertama adalah gedung yang ada di depan kanan, kemudian berlanjut ke gedung di sebelah kanan atas, serta berakhir di gedung kecil sebelah kiri, dan kemudian kembali lagi ke fokus utama pada gedung depan kanan tersebut. Dan inilah untuk pertama kalinya, gedung-gedung tersebut diintegrasikan dengan background langit dan lautan yang sudah kita punya sebelumnya. Saya mulai menambahkan kabut dengan soft brush di antara gedung tengah dan gedung belakang untuk mendorong gedung belakang supaya terlihat lebih jauh. Saya juga menambahkan efek asap yang keluar dari gedung sebelah kiri, dan menambahkan glow kuning di belakang gedung tersebut. Berikutnya, saya menambahkan beberapa titik cahaya untuk memberikan kesan aktivitas di dalam kota tersebut, serta memberikan kontras yang lebih baik dengan membuat bagian sebelah kiri yang merupakan arah datangnya cahaya menjadi lebih terang dan mempergelap bagian sebelah kanan yang merupakan daerah bayangan. Selanjutnya, saya menambahkan kabut untuk memberikan kesan atmosferi yang diterlihat di bagian tengah gambar, dan saya menaruh gedung foreground di bagian sebelah tepi kanan depan supaya lapisan gedalaman dari gambar ini lebih jelas terlihat. Untuk membuat my painting ini menjadi lebih menarik, saya menambahkan kapal-kapal di atas lautan dan pesawat-pesawat yang berterbangan di udara. Berikutnya, saya mulai melakukan koreksi warna dengan level adjustment layer untuk mempertegas kontras gelap terangnya, serta curve adjustment layer dengan menurunkan kurva channel biru sehingga mendapatkan warna keseluruhan yang lebih hangat. Untuk sentuhan akhir, saya menggunakan Photolux Filter dari Magic Bullet yang merupakan salah satu pelagian tambahan Photoshop untuk membuat my painting ini menjadi terlihat lebih mempunyai warna yang sinematik. selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!